Intro Melansir dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara, periode 2020 Herman Deru memiliki kekayaan sebesar 38 lebih pilihan rupiah. Kekayaannya tersebut sebagian besar berupa sejumlah aset tanah dan bangunan di kota Palembang dan di kabupaten kota Oku Timur yang merupakan hasil sendiri. Aset tanah dan bangunan tersebut senilai Rp26,0 miliar. Untuk alat transportasi Herman Deru memiliki satu unit mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1995 senilai Rp225 juta yang juga merupakan hasil sendiri. Selain itu, ia juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp5,2 miliar. Kas dan setara kas senilai Rp6,2 miliar serta tidak memiliki hutang. Diketahui sebelum menjabat sebagai Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru memulai berwirausaha di tahun 1985 yang akhirnya diterima dan masuk menjadi pegawai negeri sipil pada tahun 1987 di Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Ia juga dipercaya sebagai bendahara Yayasan Trisna Negara Oku Timur dari tahun 1996 sampai sekarang Namun pada tahun 1998 ia menggunakan diri dan sebagai PNS dan kembali melanjutkan bisnisnya Di tahun yang sama Herman mulai terjun ke politik dan menjadi Bupati Ogan Komring Ulu Timur selama dua periode dari tahun 2005 hingga 2015 Bahkan pada periode keduanya Herman Deru dan pasangannya Holit Mewardi berhasil memenangkan perolehan suara mutlak 94,86 persen Terima kasih telah menonton!